Hujan deras yang disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak. Angin kencang bahkan menumbangkan pohon termbesi besar yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Batang pohon menutupi hampir semua badan jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Menggunakan mesin pemotong, petugas BPBD Lebak dibantu warga langsung melakukan evakuasi pohon tumbang tersebut. Petugas sempat terkendala karena terdapat kabel listrik yang ikut terputus. Setelah dipastikan tidak ada lagi aliran listrik, petugas langsung mengevakuasi batang pohon dari tengah jalan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka karena jalan dalam kondisi sepi. Hujan dengan disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Lebak beberapa hari terakhir. Hujan dengan disertai angin, terus, sepir, terus, tumbang nih. Ada yang lewat waktu itu rame nggak? Lalu lintas? Lagi nggak ada yang lewat. Oh gitu, lagi sepi. Warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena hujan disertai angin diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari. Ariel Maranus dan Saepul melaporkan dari Kabupaten Lebak.